Petani penggarap di Kota Paikumbu mengeluhkan kendala yang dihadapi saat ini. Salah satunya masalah kesulitan dalam membeli dan mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang dari segi harga lebih mahal dari pupuk bersubsidi. Salah seorang petani penggarap sawah di Kelurahan Tanah Mati Kota Paikumbu menyampaikan, walaupun sudah tergabung dalam kelompok tani dan memiliki kartu anggota sebagai salah satu syarat mendapatkan pupuk bersubsidi, tapi pada kenyataannya sejak dua bulan terakhir ini tidak bisa lagi membeli pupuk bersubsidi di kios-kios pupuk yang ditunjuk di sekitar area kelompok mereka. Agar tidak mengalami gagal panen sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka solusi yang bisa dilakukan petani adalah dengan memberikan pupuk non-subsidi, tapi dengan sedikit mengurangi dosis pupuk yang diberikan kepada tanaman padi mereka. Selain itu petani juga memakai pupuk organik sebagai solusi alternatifnya. Akibat dari kelangkaan tersebut, petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh berbeda dengan pupuk subsidi. Akibatnya petani pun harus mengeluarkan biaya tanam lebih tinggi yang kadang tidak sesuai dengan hasil panen yang didapatkan. Kalau tidak sesuai dengan pupuk, tidak sesuai dengan sebuah padi mereka, sementara pupuk itu tidak ada. Sebenarnya yang tidak sesuai dengan tiga kali lebih tinggi adalah ada yang berbeda dengan subsidi. Itu tidak mungkin biaya produksi awak ditambah saja, sementara produksi hasilnya tidak berbeda dengan tambahan. Dan kita mengharapkan petani itu. Akibat kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi ini, para petani berharap adanya tindakan dari pihak terkait untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut.